Tegak lurus, bergerak dalam satu rampak barisan di bawah komando Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Merdeka! 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 Yang saya cintai, Presiden kelima Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati, Bapak Presiden Joko Widodo. Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai yang hadir pada kesempatan ini. Ada Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Erlangga Hartarto. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, beliau saat ini sedang menunaikan ibadah haji dan diwakili oleh Wakil Ketua Umum Pak Jasuli. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Muhammad Mardiono. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Tadi beliau hadir, namun karena malam ini ada hajatan, jadi beliau sudah kembali. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Osman Sabta Odang. Yang saya cintai, DPD, DPC, PAC, Ranting, dan Anak Ranting seluruh Indonesia. Yang saya cintai, seluruh Satgas Cakrabuana dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Yang saya hormati, Anggota Fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Last but not least, yang terakhir, tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat akbar PDI Perjuangan di Gelora Bung Karno bisa terlaksana dengan penuh berkah. Hadirin yang terhormat, setiap bulan Juni, kita rayakan sebagai bulan Bung Karno. Kenapa kita rayakan setiap bulan Juni sebagai bulan Bung Karno? Karena pada bulan Juni inilah kita mendapatkan setidak-tidaknya ada tiga peristiwa penting terkait sejarah Bapak Bangsa kita Bung Karno. Pada tanggal 6 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Bung Karno. Pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Bahkan peristiwa monumental dan bersejarah di tanggal 1 Juni 1945 itu, kemudian telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Joko Widodo nomor 24 tahun 2016 menjadi peringatan hari lahirnya Pancasila. Kemudian, pada tanggal 21 Juni 1970, Bapak Proklamator kita Bung Karno telah wafat kembali kepada Sang Ilahi. Sampai akhir hayatnya Bung Karno telah memberikan segala yang ia miliki kepada bangsa dan negaranya. Seperti yang selalu beliau ungkapkan sebagai dedication of life. yang mengatakan, kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Hadirin yang terhormat, hari ini Gelora Bung Karno menjadi saksi lautan manusia yang hadir. Lihat ke kanan semuanya. Lihat ke kiri semuanya. Dan lihat sekeliling kita. Hari ini kita merahkan Gelora Bung Karno. Kita merahkan Gelora Bung Karno pada hari ini. Inilah bukti bahwa keluarga besar PDI Perjuangan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua solid bergerak untuk PDI Perjuangan. Siap! 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 Dengan pasang surut, perpaan gelombang, bahkan kadang dihantam badai, partai kita, PDI Perjuangan, di bawah kepemimpinan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dapat tetap kokoh berdiri, dengan tegak, solid bergerak, memperjuangkan, dan mewujudkan, cita-cita tujuan bernegara kita. Indonesia adalah negara untuk semua anak bangsa. Bukan untuk satu suku, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu agama, tetapi Indonesia adalah untuk semua anak bangsa, tumpah darah Indonesia. Seluruh kader yang saya banggakan, kita berkumpul di sini, bukan untuk sekedar berkumpul, bukan sekedar untuk meramaikan kegiatan, kita di sini berkumpul untuk menang. Kita di sini untuk apa? 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 Kemenangan PDI Perjuangan telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya dicintai rakyatnya, tapi juga dihormati oleh dunia. kader terbaik PDI Perjuangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Mana tepuk tangannya untuk Pak Jokowi? Lagi yang keras? Lagi? Kemenang PDI Perjuangan 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 PDI Per Kita, kita, kita ingin suksesi kepemimpinan nasional berjalan dengan lancar. Estafat pembangunan yang dapat diteruskan oleh Presiden dan Wakil Presiden baru dari PDI Perjuangan. Tanggal 21 April 2023 yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menetapkan calon Presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Hari ini, hari ini, kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon Presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Siap, siap, siap. Saya panggilkan Mas Ganjar Pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Silahkan. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana Pidato Pungkarno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara, bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok. Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil. Ganepo berjalan di sini dan mimpi Pungkarno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi memujudkan itu. Infrastruktur yang hebat. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun, itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka, pesan Bumega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang, yang tetap tegar dalam gempuran-gemburan ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan, dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah, kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah, mohon doanya. Merdeka! Merdeka! Seluruh kader PDI Perjuangan yang saya banggakan, dan saya cintai, mari jaga soliditas, tingkatkan militansi, jalankan disiplin part-time, tegak lurus, bergerak dalam satu rampak barisan, di bawah komando Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Siap! 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 Solid! 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 Kita berjuang untuk memenangkan PDI Perjuangan, dan Ganjar Pranowo Presiden! Siap! Dharma Eva Hanto Hanti, Dharma Eva Hato Hanti, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om, Merdeka! 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 Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, kepercaya.